Ini di Jakarta lah Rencana pembangunan stadion ini telah terkuat Oh ini macamnya China punya tuh Bernice kan Dan dulunya dikenal dengan nama Stadion Bambuai Bambuai Sehari ini kawan-kawan request yang tiga stadium yang Bakal menjadi Stadium terbaik di Asia Tenggara Oke guys Tiga station yang bakal menjadi Stadium terbaik di Asia Tenggara Yang saat ini Wah itulah Hari ini kita ambil Daripada mata proyek lagi So jangan lupa guys Debiot channel ada Di description kita jangan lupa Klik like dan subscribe Di channelnya jangan lupa Klik juga tombol yang Ada icon Lonceng itu supaya kita tidak Ketinggalan video-video Salah Video-video terbaru Apakah kawan-kawan yang support kita Terima kasih banyak-banyak Ya mudah-mudahan kita Dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Dimurahkan risiki Dipermudahkan apa urusan kita Seharian ya Semenang iso Apal Saya sedia hari ini Oke guys Untuk tidak membuang Untuk tidak membuang masak Kita tengok video ini In 1 2 3 Let's go Dapat tidak Kali ini kita akan membahas 3 stadion bertaraf internasional Atau stadion yang khusus sepak bola Yang sedang dibangun di Indonesia Dan nantinya akan menjadi Salah satu stadion terbega dan termewa Yang ada di Asia Tenggara Apa saja stadionnya Yuk langsung saja Kita simul videonya Let's go Yang pertama Stadion utama Sport Center Medan Stadion ini berlokasi Di Deli Serdang, Sumatera Utara Tepatnya di Kompleks Sport Center Sumatera Utara Dimana stadion ini Mulai peletakan batu pertamanya Pada tanggal 14 Agustus Tahun 2020 Oleh Gubernur Sumatera Dan ditargetar Pada tahun 2023 Mendatang Dengan kapasitas Mencapai 75 ribu penonton Dilihat dan disediakan Stadion ini sudah tidak lagi memiliki Pesan ketika Dan sudah menganut stadion modern Seperti pada stadion-stadion Eropa Dan diperkirakan Menelan anggaran Sekitar 1,8 triliun rupiah Tentunya Bisa memanjakan para supporter Maupun para pemain yang ada di stadion Maupun di sekitar stadion Yang kedua Stadion Andi Matalata Renovasi stadion Andi Matalata Terkuat sejak akhir tahun 2019 lalu Saat itu Gubernur Sumsel membagikan video Pesan desain stadion Andi Matalata Tapi Saat itu masih memiliki Lintasan atleti Sehingga Pada diminggu Terkuat sejak akhir tahun 2019 lalu Dibamu Sumsel membagikan desain terbaru Stadium Andi Matalata Yang sangat modern dan mewah Serta Tanpa lintasan atleti Diperkirakan Diperkirakan Stadion Andi Mampu menampung Hingga dengan 40 ribu penonton Semoga saja proses pembangunan Cepat dengan senangan Cepat selesai Dan jangan sampai Stadium ini senasib Dengan Stadium Barombong Yang hingga saat ini Belum kelar pembangunannya Padahal dulunya Digadang-gadang akan menjadi Stadium yang berperang internasional Yang ada di Sumsel Namun Setelah menghabiskan dana Kurang lebih 200 miliar Stadium ini tak kunjung selesai Yang ketiga Jakarta Internasional Stadium Stadium ini berlokasi Papanggau Jakarta Utara Oh ini di Jakarta lah Rencana pembangunan Stadium ini telah terkuat Oh ini macam yang China punya Badness Dan dulunya dikenal dengan nama Stadium Bambuay Sudah beberapa kali juga Mengganti desain Dari Stadium ini Dan akhirnya Di masa kepemimpinan Pugano saat ini Stadium ini mulai dibangun Dekat serius Dan mulai konstruksinya Pada tahun 2019 lalu Dan ditargetkan rampung Pada Oktober tahun 2019 Dengan kapasitas yang luar biasa Yakni 82.000 penonton Bahkan Stadium ini Menjadi Stadium pertama Yang memiliki Bisa dibuka turun Serta memiliki juga Skyview Deck Dimana Stadium ini adalah Stadium pertama Yang memiliki kedua hal tersebut Sehingga menambah nilai lebih Untuk Stadium ini Dan kalau penting Stadium ini Tanpa lintasan atletik Dan saat ini Proses pembangunan Jakarta Internasional Stadium Sudah memasuki tahap 26,4% Dan sudah mulai Dengan menerang biaya anggaran Sebanyak 4,08 triliun rupiah Dan menjadikan Stadium ini Sebagai Stadium termahal Yang ada di Indonesia Termahal Ini banyak mulu orang Banyak mulu orang Banyak mulu 40 ribu 40 raga Kalau saya Tentu ini sudah Dibuat sejak Pengenang atletik Saya kemarin Ikut atletik Di Asia Indonesia Sebuah kemubadiran Kenapa Pelahan sebesar itu Ketika dipakai atletik Terus sedikit sekali Sebenarnya Stadionnya sebesar 70 ribu Yang nonton atletik itu Sedikit Sebetulnya Kita bisa siapkan Khusus Stadium atletik Mentansnya lebih murah Kemudian Top pelapor atletik Sudah harus lalu Pada kenyataan Berikut beberapa alasan Pak Anies Gubernur dari Jakarta Membangun stadion Tanpa lintasan atletik Oh Maksud Satu sisi saja Tidak perlu Seluruhnya Jadi Such a waste of Space Di situ Lebih baik Kita siapkan Stadium atletik Ini perbaikannya Ragonan Kita bereskan Ragonan Jadi stadium atletik Yang benar Habis itu Kita punya Pusat Itu dia guys Kita tidak mau Comment Apa-apa yang Di belakang itu Pasal itu Melibatkan Politik itu Yang kita tahu Wah Begitu cantik Unik Lebih besar Yang akan datang Stadium di Jakarta Itu Besar betul Cantik Kalau siap Dan juga Sudah 20% Jalan Bagus Bagus Okay guys Sampai Sinunululam Video nyo Sa harap Kamo Jumpa kami lagi Sindi Video kami Sa turist So Terima kasih Banak Banak God bless you Guys Bye Bye Jumpa lagi Sampai jumpa